Intro Kebijakan terkait pemberhentian pembayaran premi jaminan kesehatan Aceh atau JKA yang sempat menjadi perbincangan hangat hingga memunculkan polemik di kalangan masyarakat. Akhirnya pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyatakan komitmen bersama untuk mempertahankan keberlanjutan program jaminan kesehatan Aceh. Kesepakatan tersebut sesuai dengan hasil rapat yang digelar DPRA, Pemerintah Aceh serta unsur terkait di Ruang Rapat Serbaguna Gedung DPR Aceh Rabu 23 Maret malam yang membahas tentang nasib JKA yang akan berakhir per 1 April mendatang. Dari hasil kesepakatan bersama tersebut, selanjutnya pemerintah Aceh dan DPR Aceh akan segera melakukan pertemuan pada Jumat 25 Maret besok dengan PPJS Kesehatan. Guna membahas lebih lanjut serta memastikan, pada 1 April mendatang, pengguna kartu JKA tetap akan mendapat pelayanan kesehatan seperti biasanya tanpa ada perubahan apapun. Terhadap simpaksimu, terhadap JKA ini, kami mestikan bahwa ini Pemerintah Aceh dan DPR Aceh setakat untuk total mempertahankan pembayaran pandemi kemarin yang kita tunggal, hasil kesepakatan ketika 2022. Tapi dengan kemampuan kita tetap membentuk tim, berkulasi bersama Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam kajian berhadap tanggungan pembayaran besarnya yang kita tanggung untuk tahun ini dalam tahun-tahun. Jadi sepapurasi paket-paket yang terlibat di Pemerintah Aceh Semuanya sepakat, sepakat untuk tetap melakukan program JKA yang merupakan tuntas dari tuntasnya program BKJM yang dari 2023-2022. Pemerintah 1 April dan selanjutnya, Pemerintah Aceh tetap menikmati pelayanan kesehatan dengan program JKA ini. Selanjutnya, kedua belah pihak juga akan setuju untuk berdiskusi bersama terkait sumber dana yang akan digunakan nantinya melalui pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Aceh perubahan atau APBAP. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.